Oke lanjut lagi Oke sekarang kita bahas tentang Cryptocurrency, ini yang lagi rame Bitcoin Apa lagi Ethereum, Doge Banyak lah ya Crypto Doge udah mau ditutup mas, maaf Ya apapun itu ya Crypto, jadi crypto itu pada dasarnya Adalah Mata uang digital, jadi Barangnya itu gak ada sebenarnya Barangnya itu sebenarnya hanya dalam bentuk Coding atau kode Nah Jadi kode Kode yang ada di Di server Manapun itu ya yang lagi beredar Gue gak tau lagi dimana disimpannya Kalau misalnya Andri, ya dia punya wallet nih Di Indodax Ya kan, dia punya wallet di Indodax Ratusan juta gitu ya Dia punya Bitcoin Nah, dia disimpannya disitu Jadi ada namanya wallet-wallet Digital juga gitu Nah Cryptocurrency ini sebenarnya Dia mata uang Jadi dia digunakan untuk Dijual Dan dibeli Barang Gitu Jadi misalnya nih Andri punya PS4 Saya pengen beli PS4 Terus saya bilang sama Andri Nri, gue gak mau belinya Pakai rupiah Gue maunya belinya Pakai Bitcoin Berapa Andri harganya Harganya Anggeplah satu Bitcoin dulu deh Satu Bitcoin Yaudah Andri Gue transfer lo satu Bitcoin Lo transfer PS4-nya ke rumah gue Yaudah Gue kirim satu Bitcoin Lalu kemudian Andri ngirim PS4-nya ke gue Nah Jadi sama kayak uang sebenarnya Cuma kenapa orang pada banyak Berinvestasi disitu Karena harga Bitcoin itu Bisa naik Naik turun nih Kayak contohnya Saat ini nih Harga Bitcoin tadi malam itu Harganya adalah 599.189.000 Nah Dia akan naik turun Besok tiba-tiba bisa jadi 400 juta Bisa aja Minggu depan bisa jadi 700 juta harganya Bisa aja gitu Nah itu terjadi Karena itu memang Tetap mata uang Nah Bitcoin ini Jumlahnya Dia Tidak bertambah Beda sama uang ya Kalau uang yang dikeluarkan oleh Sebuah Negara Oleh bank sentral Dia bisa bikin uang baru gitu Cetak uang baru Nambah uang baru Atau dikurangin uangnya Untuk Mempengaruhi Inflasi sama deflasi Tapi kalau Kalau Bitcoin gak bisa Jadi saat Bitcoin ini Diciptakan Yang bikin bilang Udah nih Bitcoin jumlahnya di dunia Cuma sekian Gak bisa lagi Diciptain lagi Jadi yang ada Adalah yang ada ini gitu Udah Dia mati Dia buangin semuanya Jadi makanya Orang pada percaya bahwa Bitcoin ini bisa naik turun Sesuai dengan Keinginan orang Saat orang banyak pakai Ya harganya naik Saat orang banyak gak pakai Ya harganya turun Gitu Pada dasarnya Adalah itu Terus Dia tidak ditubutkan oleh Satu bank sentral Kalau rupiah Dikeluarin sama Bank Indonesia Sama negara Yang namanya Indonesia Dolar Dikeluarin sama Bank sentral Amerika The Fed Dikeluarin sama Negara yang namanya Amerika Tapi kalau Bitcoin Ethereum Doge Apa segala macam ini Dia gak dikeluarin sama Bank sentral Dia gak tahu Siapa yang ngeluarin Pokoknya ada aja Atau misalnya nih Kayak kemarin Si Facebook Facebook tuh kemarin Sempet mengeluarin Apa namanya Kripto Dia mau ngeluarin kripto Sebenernya Buat pembayaran Tapi ditolak sama Amerika Karena pasti akan Mempengaruhi dolar Gitu Jadi berhak Jadi si Facebook Si Mark Zuckerberg tuh Bisa Dia bilang Oh enggak Gue mau keluarin Namanya Facebook coin Gitu misalnya Dan nanti Gue mau Bisa Facebook coin ini Dijadikan alat pembayaran Di Facebook Facebook market Atau Ditransfer Lewat Whatsapp Kayak di Cina itu Mereka Bisa yang namanya Ada Wepay Wechat Pay Jadi perusahaannya kan disana Nggak ada Whatsapp Adanya Wechat Jadi mereka pakainya Wepay Jadi mereka bayarnya tuh Udah pada digital Semua jarang Ada yang pakai Uang fisik Nah boleh Mereka ngeluarin Karena Tidak harus dikeluarkan oleh Tidak dikeluarkan oleh Bank Sentral Jadi pokoknya yang dipercaya Bisa ngeluarin Dan kita percaya Barang itu ada Yaudah kita Kita jadikan itu Sebuah Entitas Nah sistem jaringan Desentralisasi Maksudnya adalah Dia tidak dipengaruhi Oleh sistem Moneter Sebuah negara Misalnya gini Rupiah itu Diatur sama Bank Indonesia Gitu Apa namanya Kalau kita mau transfer Dari satu bank mandiri Ke bank BNI Dia bisa Ngecas 6500 Sekali transfer Gitu ya Nah kalau Si Bitcoin ini Dia Tidak dipengaruhi Oleh bank-bank Konvensional Jadi Kita punya wallet Digital Andri punya wallet digital Saya bisa transfer Dari wallet saya Langsung ke walletnya Andri tanpa lewat Bank-bank manapun Gitu Lewat jaringan ini Jadi dia akan Transfer ke Andri Gitu Nah keuntungan Yang didapetin Kalau kita investasi Di Bitcoin ini Kita dapat selisih harga Jadi kalau saat Harganya ini Misalnya Satu Bitcoin Harganya 599 juta Saya beli sekarang Terus kemudian Minggu depan Jadi harganya 600 juta Saya dapat 1 juta Gitu Atau Kalau misalnya Saya Naroknya saya jual Nah bedanya Saham sama Kripto Sama Forex Kita bisa Menempatkan diri kita Sebagai penjual Dan pembeli Jadi kalau misalnya Saya yakin Bitcoin ini akan turun Minggu depan Maka saya Posisinya Posisinya saya jual Saya akan jual Bitcoin Walaupun saya gak punya Ini sebenarnya Tapi saya bilang Posisinya jual Dan ternyata benar Turun Yaudah kita akan untung Tapi kalau misalnya Kita posisinya jual Malah kita rugi Gitu Nah gitu deh Sekilas aja ya Tentang kripto Kalau ngebahas ini Bisa sampai Sampai besok Oke Instrumen investasi berikutnya Nah ini tadi saya bilang Obligasi Jadi kalau teman-teman Punya reksadana pasar uang Mereka Akan Membeli Aset-aset Instrumen Investasinya Itu adalah Barang-barang ini Ori Obligasi Republik Indonesia Sukuk Retail Sukuk Siti apa ya Sukuk Sukuk Tunai Apa ya Lupa gue Sama SBR Sukuk Berjangka Gitu kan Nah mereka akan beli ini Gitu ya Mereka Obligasi ini Jamin sama perintah Jadi Obligasi ini adalah Pemerintah Yang Pemerintah kita nih Pemerintah Indonesia Yang lagi pengen Misalnya membangun Tol mana gitu ya Saya pengen Saya gak punya duit nih HPBN nya Saya pengen Apa nanya Tapi pengen Ngebangun Lalu kemudian Saya nawarin nih Ke masyarakat Atau ke Institusi Atau PT Atau PT mana Perusahaan mana Gitu Ada gak yang mau Menghutangin ke negara Nih ke kami Ke negara Gitu ya Nah Nanti kalau kalian Kasih uang ke saya Nanti saya akan Kembalikan dalam Jangka waktu Satu tahun Lima tahun Sepuluh tahun Nanti akan saya Kasih bunga nih Pertahunnya berapa Saya kasih imbalan Nah Obligasi itu Seperti itu Ini juga sama Ada yang syariah Ada yang konvensional Nanti teman-teman bisa cari sendiri Mana yang syariah Mana yang konvensional Oke berikutnya adalah Emas Emas ini juga Sebenarnya instrumen investasi Dan juga sebenarnya Bisa instrumen pembayaran Ya Jadi Ya keuntungannya sama Harga jual Dan harga beli Jadi saat kita beli Harganya murah Lalu dijual dengan harga Yang tinggi Ya udah Kita Kita Dapat untungnya Tapi kalau kita mau jadi investor Atau kita tabung Itu juga bisa Jadi misalnya nih Kita punya emas Misalnya Satu gram nih Kita beli di tahun 1950 Gitu ya Dulu cuman harganya Cuman 100 ribu rupiah Gitu Sekarang harganya udah 900 ribu rupiah Udah naik 9 kali Gitu kan Nah Itu jadi Jadi salah satu poin investasi Kan kenapa? Karena oh Ternyata dia berkembang Uang kita Dulu itu 100 ribu Sekarang 900 ribu Kalau gitu Gue beli aja rutin Gitu Nah ada yang kayak gitu Jadi setiap tahun Dia beli emas terus Dia beli emas terus Kenapa? Karena emas itu Kalau dilihat dari Tahun ke tahun Harganya tuh naik terus Gitu Dan di prediksi ini Emas mungkin Sekarang kan harganya Sekitar 1.800 dolar 1.800 dolar Per try ounce Di 5 tahun lagi Atau 10 tahun lagi Mungkin akan jadi 2.000 dolar Per try ounce Atau sekarang harganya 900 ribu Ya mungkin bisa jadi 2 jutaan Nanti di tahun 2031 kali mungkin Gak tau juga ya Karena emas ini Adalah Komoditas yang Sangat berharga ya Atau sebutannya Safe heaven Jadi kalau saat Saham lagi hancur Kripto gak jelas Emas biasanya naik Ekonomi lagi jelek Emas biasanya naik Kenapa? Karena orang akan Pindah investasi Dia akan Pindah Ke investasi yang lebih aman Karena yang paling aman ya Sebenarnya emas Karena emas itu Harganya naik terus Nah Insemen investasi Yang salah satu lagi Yang Banyak juga orang Terjebak Adalah Ya forex Jadi forex ini adalah Forex exchange Atau valuta asing Jadi Valuta asing itu adalah Ya mata uang Negara lain Yang diperdagangkan Jadi misalnya nih Rupiah sama dolar Rupiah sama Ringgit Rupiah sama Ponserling Tapi Ternyata Pair-Pairnya aja Hanya Pair-Pair yang Diperdagangkan itu Yang paling fluid Adalah Pair-Pair yang Atau pasangan-pasangan Mata uang yang Yang memang Paling banyak Diperdagangkan Kayak contohnya Ponserling sama dolar Dolar sama New Zealand dolar Gitu ya Dolar Amerika sama New Zealand dolar Dan lain sebagainya itu Atau yen Dolar sama yen Nah itu yang Diperdagangkan Banyak juga Yang berinvestasi Pada situ Jadi misalnya Saya pengen Nabung dalam bentuk Dolar Karena saya yakin Indonesia ekonominya Akan hancur Dalam waktu 2 tahun Untuk 3 tahun Dan dolar akan meningkat Jadi 20 ribu Saya tabung dolar Dari sekarang Gitu Jadi dia beli dolar sekarang Harganya 14.500 2 tahun 3 tahun lagi Harganya jadi 20 ribu Rupiah Ya jual Nah itu kan jadi Kayak investasi juga Atau Kita sebutnya Trader jangka panjang Gitu sebutannya Dalam waktu 3 tahun Dia baru dia jual Atau kalau nggak ya Saya simpen aja Dulu waktu itu dolar Saya waktu tahun 98 Dolar masih 2.500 Atau 3.500 Saya simpen tuh Di tabungan Sekarang Tabungan saya Dolarnya sudah 14.500 Nah itu kan investasi juga Nah tapi ada juga Yang kita sebut Dengan trading Jadi kita berdagang Yang tadi tadi tuh Misalnya Saya yakin Harga dolar Di mata Di mata uang yen Eh sorry Di mata uang yen Di mata uang dolar Akan naik Yen itu Jadi saya beli yen Dengan harga dolar Ternyata naik Kita jual Kita untung Nah itu yang dilakukan Oleh trading Dan ingat Forex ini Harganya sangat Strukturatif Resikonya sangat tinggi Kalau teman-teman Nggak paham Ya Atau diundang Atau diajakin Gitu ya Pelajari dulu Baik-baik Silahkan aja Silahkan Kalau emang Misalnya teman-teman Mau mempelajari Tentang Forex Gitu ya Karena Ya sebenarnya cukup penarik Dan ada ilmunya Gitu Tapi ya sekali lagi Sangat beresiko Saya sendiri Udah Bukan kapok Sebenarnya Cuman Harus rutin Harus belajar Karena Banyak orang lost Termasuk saya sendiri Banyak lost juga Di sini Di Forex Gitu Oke Selanjutnya Dari Komang Dia bertanya Kalau kita main Aplikasi Forex Itu aman Atau enggak Aplikasi Forex Itu maksudnya Apa ini Aplikasi Forex Itu apa ini Bentar Pertanyaannya Di atas banget Oke Sedikit cerita Tentang Forex Jadi 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 Robot Forex Itu Adalah Jadi ini Ini yang saya tunjukin Sekarang Adalah Platform Namanya MetaTrader Ya MetaTrader Jadi Dia Di sini lah Kita bisa tahu Harga Harga Forex Di dunia Itu Seperti apa Kalau misalnya Ini Pasarnya lagi buka Ini kan hari Minggu Pasar enggak buka Jadi Dia tidak akan bergerak Harga-harga yang di kiri ini Gitu Kalau biru Dia harganya naik Kalau merah Dia harganya turun Jadi Harga-harga ini Dia enggak akan bergerak Kalau lagi pasarnya enggak buka Tapi kalau pasarnya lagi buka Dia akan live Dia akan Ber Ber Apa Berfluktuatif Gitu ya Harga-harga ini Termasuk grafik ini juga Dia akan naik turun Gitu ya Sesuai Kalau pasarnya buka Tapi kalau pasarnya tutup Dia akan Berhenti Kayak gini Nah Yang dimaksud dengan robot forex Aman atau enggak Pertanyaannya adalah Saya Kalau Robotnya jago Sorry Robotnya itu benar-benar pintar Maka mungkin aman Gitu Tapi kalau robotnya Kita enggak tahu Dasarnya apa Ya Enggak aman juga Nah Robot yang dimaksud dengan robot forex Itu sebenarnya bukan robot yang kayak Voltus Gundam robot gitu ya Bukan Tapi robot yang dimaksud adalah Dia Ada orang nih Programmer nih Misalnya saya nih Saya Saya Membuat algoritma Sebuah program Yang Akan Membuat Rekening saya nih Rekening saya Itu Membeli dan menjual Sesuai dengan Indikator yang Saya percaya Paling terpercaya Indikatornya Contohnya nih Ini kan ada namanya indikator Ini namanya stokastik Ini stokastik Nah Saya punya indikator nih Namanya ini nih Indikator stokastik Ah saya mau deh bikin robot Dengan indikator Dasarnya adalah indikator stokastik ini Jadi saat Garis Biru kemerah ini Berpotongan Saya akan beli Gitu Nah saya akan buat robot saya Membeli Memberi perintah beli Terhadap Rekening saya Gitu Nah Dan sebaliknya Saat Biru Ketemu merah dari atas Saya akan Bikin algoritma Atau robot itu Untuk menjual Apa Produk saya Lewat rekening saya Otomatis Gitu Nah Robot itu kayak gitu Jadi kalau ada yang nawarin Ayo beli robot saya Harganya 1 juta Nanti Profitnya akan Begini 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 Kalau saya lihat dulu Robotnya Robotnya Sepinter apa Minta Portofolionya dia Portofolio itu Nanti Contohnya akan Seperti ini Contohnya ya Contoh kita Saya bukain Satu contoh ya Oke Ini adalah live Ini adalah live Kelihatan gak ya Kelihatan gak bang Kelihatan Kelihatan ya Nah ini salah satu contoh Kalau misalnya robot Nah ini saya mau nunjukin Misalnya Gimana taunya bagus Apa enggak ya Ini para stasis forex bukan Seri berarti Berapa bagus dia Oh Enggak bisa disini muncul Tunggu Kita Harus pakai metatradal yang lain Saya tunjukin lewat Ini aja Tunggu sebentar Saya tunjukin lewat Jadi Untuk taunya dia itu bagus Apa enggak Kita bisa lihat Dari Kinerja dia Dalam waktu Beberapa Waktu Misalnya Satu minggu Satu bulan Gitu ya Kita bisa bikin Saya kirimin Contohnya Adalah Tiga bulan terakhir Oke Oke Ini saya kirim ke grup ya Saya kirim ke grup Kalian buka Di grup Whatsapp ya Contoh Contoh Portofolio Di forex Eh salah Oke Nah tuh Saya kirim Gambar Screenshot Dari MetaTrader 4 Ah MetaTrader 4 Tapi yang versi HP ya Versi aplikasi Nah saya kirim tuh Jadi Teman-teman tolong buka Di situ Kelihatan Bahwa Misalnya nih Ini adalah Tiga bulan terakhir ya Hasil kinerja dari Ini bukan robot tapi ya Saya gak ikutan robot Salah saya Ini Ini jadi Jadi kalau di forex itu Kita bisa trading sendiri Saya yang nentuin Kapan beli Kapan jual Saya juga bisa ikut orang Jadi ada orang Dia seorang trader Yang sehari-hari Dia kerjanya Jual dan beli Ini Tapi saya ikut Saya ikut dia Saya bilang Saya mau ikut dong Saya mau mengkopi Rekening saya Dengan rekening Anda Jadi saat nanti Anda Beli sesuatu Saya jadi ikutan Rekeningnya Atau Anda menjual sesuatu Saya juga ikutan Menjualnya Nah nanti Di Di akhir sesi Setelah semuanya selesai Saya kan dapat untung juga Dia juga dapat untung juga Atau dia juga rugi Saya juga rugi Sebenarnya Bisa juga kayak gitu Tapi kalau saya untung dia untung Keuntungan saya Nanti akan Sebagiannya akan Saya berikan ke dia Gitu Kalau misalnya Saya untung 100 rupiah 15 rupiah Akan saya kasih ke dia 85 rupiah Akan buat saya untungnya Gitu Tapi modalnya tetap ada Modal saya tetap ada Jadi kalau saya modal 100 rupiah Saya untung 85 rupiah Untung 100 rupiah Uang saya nggak jadi 200 Uang saya jadi 185 15 rupiahnya Buat si trader yang Saya ikutin tadi Gitu Nah Kalau ini Saya menyontohin Bahwa Kalau kita pengen tahu Robot itu bagus Apa nggak Minta mereka kasih Seperti ini History 3 bulan Atau setahun Atau Terserah deh Mau berapa lama Profit apa nggak gitu Kita lihat profitnya Itu berapa banyak Nah ini contohnya adalah Saya modalnya Misalnya waktu itu 10 ribu 10 ribu US ya Misalnya 10 ribu US Dia Untung terus nih Dia jual euro Untung 35 Dolar Beli emas XAU itu emas ya Emas spot ya Emas Seribu dolar Nah gitu Jadi dia untung 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 terus nih Berarti dia bagus nih Sebenarnya Berarti Saya boleh deh Ikutan deh Coba aja dulu Kecil-kecil dulu aja Nggak usah banyak-banyak Misalnya Berapa gitu kan Nah terus nanti Kita lihat Kalau emang terus nambah Yaudah konsisten Bagus Cuman sekali lagi Disclaimer ya Bahwa Forex itu Fluktuatif banget Dan sulit diprediksi juga Jadi mau robot sekalipun Bisa rugi Bisa juga Gitu Jadi kalau dibilang aman 100% Juga enggak Gitu Nah kembali ke Ini lagi Oke Ada pertanyaan lagi Nggak mau dijawab Nah lanjut dulu Nanti kita bisa fokus Ke diskusi ya Oke Sekarang Instrumen mana nih Yang mau kita pilih Ya kita tergantung Kita itu Tipe investor Yang seperti apa Kalau Saya orangnya nekat Ya saya beli Barang yang nekat Karena saya pengen High gain Tapi juga high risk Kalau Misalnya Saya orangnya Moderat Ya Yang santai-santai aja Tapi yang lumayan lah Untungnya yaudah Kita ambil yang Lebih berani ya Kayak Reksadana Asuransi Atau kalau saya mau agresif Yaudah Yang high risk High return Ya saya bisa main saham Forex Atau komoditas Komoditas itu yang kayak tadi Emas Perak Yang di MetaTrader tadi itu ada Jadi emas Perak Atau Kripto Gitu Bitcoin Ethereum Doge Ya kan Banyak Bitcoin Gitu Nah Terus Dimana Kita mau mulai investasinya ini Ya Lihat aja Kita mau memilih Sekuritas yang mana Kalau saya Kebetulan punya Indopremier Saya ikut Indopremier Dan mandiri sekuritas Kalau Bang Kalau Bang Andri apa Bang Apa sekuritasnya Kalau gue Gue pake wealth manager Dari Bang Jabar Terus dari Mandiri sekuritas Mandiri ya Mandiri sekuritas juga ya Oke Nah Kita daftar deh Ke salah satu sekuritas ini Gitu Tapi kita harus punya Rekening yang Atau buat rekening yang ditunjuk oleh Bang kustodiannya Ya jadi misalnya Saya mandiri sekuritas nih Saya harus punya rekening mandiri Nanti sama mandiri sekuritas Dibuatin rekening Dana nasabah Sebutannya Rekening yang berbeda Sama rekening tabungan Gitu Berbeda Karena nanti Kalau kita mau beli saham Atau mau beli reksadana Ya ambilnya dari rekening Dana nasabah tersebut Bukan dari rekening tabungan Jadi rekening yang berbeda Yang terpisah Gitu Nanti kalau kita mau beli saham Dengan platformnya dia Nanti kita akan beli Yang diambil uangnya Yang di rekening dana nasabah ini Gitu Langkah pertama adalah itu Tapi kalau kripto bagaimana Nah kalau kripto itu beda Kalau kripto itu Atau kita mau beli bitcoin Itu gak semudah kita beli saham Dan di Indonesia Baru mulai sekarang-sekarang ini Kayaknya mulai diizinkan Tadinya kan gak diizinkan tuh ya Bitcoin itu diperdagangkan Kalau di Negara lain Kayak di mana ya Di China ya Eh Di Amerika apa ya Kita bisa Dilarang mas Oh iya China dilarang betul Sama Xi Jinping China ngelarang bitcoin Ini Di Amerika ya Bang Yang bisa kita belanja Pakai bitcoin Iya di Amerika Sama beberapa Kepulauan Karibia Kita bisa belanja Pakai bitcoin Nah Kita mau beli bitcoin Dari mana ya Kita bisa Dari Contohnya nih Ada Indodax Toko kripto Nih lihat yang kanan bawah ya Indodax Toko kripto Luno Atau apa ya Kita Bikin akun disitu Kita taruh uang disitu Ya kita bisa beli Bitcoin Ataupun apapun Yang kripto Yang mau kita beli Gitu Terus Kalau Reksadana Ya Banyak nih Yang kayak tadi Udah kita pelajarin Ada Sukor Invest Ada BNI Manulai Yang terbesarkan BNI ya Saat ini ya Nah produk-produknya tuh Ada berapa nih Kita lihat nih Manajer investasi Ada 12 9 8 6 Produknya tuh Kita bisa lihat Nah belinya lewat mana Bisa gak Gak harus Punya Rekening Dana nasabah Atau lewat Sekuritas yang tadi nih Yang ini Eh Yang ini gitu Boleh juga sekarang tuh Udah dipermudah Bahkan ada aplikasi-aplikasi Yang Muncul Kayak Bibit Bareksa gitu Yang gak harus kita punya Rekening di sekuritas Kita mau beli Reksadana gitu Bisa udah Di Bareksa Di Bukalapak aja bisa Kita beli Reksadana Dari Bukalapak Dari Bukalapak aja bisa